Tuh, Mangna lagi siapin buat tali buat kita turun, kameramen. Bisa tuh turun? Tuh, badan semua kita, kameramen. Gese. Awas, batu, awas, batu. Aduh, bentar lagi keras sampai. Tuh, ada di depan mata. Tidak ada. Tidak ada, kenyala, kenyala, kenyala gitu. Assalamualaikum Sadaiana. Kembali lagi bersama Emma Ena, jagoan dari Pangendaran. Sadaiana. Emma ini lagi hiling-hiling sama si bapak-bapak. Emma rencananya mau panen sarang walet. Emma mau ke guha, mau ke tebing. Pokoknya kata si bapak ini tebingnya sangat duram. Tapi Emma mau ikut. Siapa ya? Boleh ya? Mau ikut panen, Emma. Nah, makanya tonton terus Emma ya. Ayo, bentar lagi katanya nyampe apa si bapak. Tuh, pokoknya walaupun gak anak-anak terjal, gak apa-apalah. Pokoknya emak, pokoknya harus ikut ya. Ya, untung diizinin sama si bapaknya. Perburuan kali ini memang gak biasa, oi. Sangat-sangat menantang. Untuk menuju lokasi perburuan, emak sampai harus naik mobil bak terbuka seperti ini. Satu lagi. Ayo, Pak. Liku jalan yang berbelok dan menanjak tak putus-putusnya kami lalui. Seperti jalan kehidupan saja ya, Sadayana. Doakan emak ya, Sadayana. Semoga petualangan emak kali ini membuahkan hasil. Sadayana, nih emak sekarang lagi di Pantai Manganti. Bersama bapak-bapak sama emas lah pokoknya emak. Nah, sebelum kita lanjut perjalanannya, emak mau kenalan dulu nih. Nama-nama beliau itu siapa aja, biar emak gak salah. Pak, namanya siapa? Boleh emak tahu? Mif Tahudin. Mif Tahudin. Bapak yang baju merah? Amiran. Amiran. Mas ini? Kati Chandra Setiawan. Setiawan. Oh, bagus-bagus namanya Kameramin. Ya, nah sekarang sebelum kita berangkat untuk memanen sarang bulung walet, kita siapin talinya dulu buat turun ke sana Kameramin. Itu jurang banget. Tapi aman kan Pak? Aman. Aman. Soalnya emak dikawal sama tiga cowok, emak paling cantik. Sekarang Sada Yana sudah tahu apa yang menjadi target buruan emak hari ini. Ya, sarang burung walet. Letak persisnya teh ada di goa, di bawah sana. Kabar buruknya gak ada jalan untuk menuju ke bawah. Maka satu-satunya cara adalah dengan melewati tebing. Nah, dan untuk talinya itu salah satu alatnya Pak ya? Buat ke bawah itu ya pakai tali? Ya. Ya, untuk memudahkan perjalanannya. Dan alat yang nanti kita untuk panen sarang walet tuh emak bawa klinjing atau bobo kok cek mama. Dan ini yang paling penting. Ini nanti buat ngambil sarang waletnya. Nah, jadi apa aja Pak alatnya Pak? Selain ini ada lagi. Oh, itu gantar. 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 Nah, gantar sama ini. Jadi kita gak naik ya Pak? Jadi hanya di sogrok gitu aja? Iya. Oh, iya. Bagus deh. Ayo Pak, sekarang kita lanjut. Sebelum turun, kita harus memastikan kalau tali yang kita gunakan itu sudah cukup kuat. Tuh, Mangna lagi siapin buat tali buat kita turun, kameramen. Bisa atau turun? Tuh, iya Mak. Tuh, badan semua kita kameramen. Gese. Besok Mak diet kameramen sama emak bareng olahraga ya? Oke. Oke. Biar aman, emak juga ikut ngecek talinya sudah terikat kuat atau belum. Ngeri-ngeri sedap. Eih, kalau emak jatuh. Kasian atau suami sama anak-anak emak di rumah. Nah, agar lebih aman, biarkan mas-mas ini lebih dulu yang menuruni tebing. Baru deh selanjutnya giliran emak. Bismillahirrahmanirrahim. Emak mau turun dulu kameramen ya? Nanti kameramen nyusul. Kati-kati. Iya lah, emak juga hati-hati nih. Meskipun sekilas seperti ada bebatuan menyerupai tangga, tapi sebenarnya tidak semudah itu, atuh. Tanah yang miring ini teh bikin emak harus hati-hati. Salah langkah sedikit aja bisa jatuh. Akhirnya, emak berhasil juga menuruni tebing. Sekarang perjalanan emak lanjutkan. Emak harus menelusuri batu karang yang cukup panjang di bibir pantai. Pesisir pantai kebumen ini memang sudah lama terkenal sebagai penghasil sarang burung walet alami di Indonesia. Maksudnya teh alami, tempat mereka bersarang asli berada di alam seperti goa. Bukan rumah-rumah tinggi yang sengaja dibangun untuk didatangi kawanan burung walet. Makanya gak heran sampai dibuatkan tubuh sarang burung walet di tengah kota kebumen. Ayo pak, semangat. Alhamdulillah, akhirnya kita nyampe di Gua Pak Ganti. Ini dia tempat kita akan panen sarang waletnya Pak Afif. Nah, bersama Pak Afif emak tentunya, teman di Amir. Pak Kamiran. Panggahnya Pak Afif. Boleh, Kamiran aja. Kamiran aja. Keasrian dari goa sarang burung walet ini sangat dijaga. Gak sembarangan orang yang bisa masuk ke goa. Hanya para pemburu sarang burung walet saja. Dan profesi mereka ini sudah diwariskan turun-temurun loh. Alat panen atau songgo harus tertancap sempurna di sarang burung walet. Untuk mengambil sarangnya, songgo harus kita putar dan tarik. Sebelum memanen sarang burung walet, para pemanen di sini juga harus memastikan telur walet sudah menetas dan anak-anak walet sudah bisa terbang. Mengingat generasi walet bisa punah bila sarang diambil paksa. Kameramen mau nyoba? Tuh, dapet lima emak udah. Tuh, dapet lagi emak-emak, kameramen. Jalan rangkung, kameramen. Susah. Gak terasa sarang burung walet di sisi bagian emak sudah habis. Asik, dapet lagi. Selesai juga kameramen, kita panen sarang burung walet tuh. Lumayan banyak. Capek gak, Pak? Capek. Lumayan capek. Pak, mau sedikit tanya-tanya nih, boleh? Iya, boleh. Ini, Pak, ini kan setahun itu kita tuh berapa kali panen, Pak? Kalau pengen panen sarang walet ini, Pak? Empat kali. Empat kali? Empat kali. Itu setiap bulan atau gimana, Pak? Enggak ada musimnya sendiri. Enggak ada musimnya? Musimnya Karo. Musimnya Karo. Terus itu hitungan Jawa. Oh iya, hitungan Jawa. Gini, ada Karo, ada Kapat, ada Kepitu, dan juga ada ke Songo. Karo, Kapat, Pitu, Songo. Kameramen ngerti tuh. Itu, emaknya sama tuh ngerti. Enggak banget. Oh iya, iya. Ini kan Pak ya, kalau sarang walet itu yang matahut dibikinnya sama burung yang... Itu apa yang... Burung walet. Ya, burung walet tapi yang bikang. Eh bukan bikang, bikang ya, Kak Sunda, Ma. Kalau di Jawa tuh apa? Wedon. Betina. Ya Allah, bilang betina aja, Ma lupa. Pak, ya, betina kan? Iya, saya liur. Emang? Oh bener, beti bener. Dari air liur. Dari air liurnya. Dari air liurnya. Ya, kameramen, cantik banget kan. Nah, Sadayana, sarang burung walet yang bersih putih seperti ini lebih banyak peminatnya. Dan tentunya harga jualnya lebih tinggi. Sekali panen bisa mencapai 10 kilogram loh, Sadayana. Terus Pak, ngejualnya tuh satuan apa kiloan? Kiluan. Sekilu itu berapa? 8 juta. 8 juta? Iya. Ada 8 juta. Kalau beli bakso, berapa mangkokin kameramen? Ini satu. Tapi kan, walaupun mahal, banyak manfaatnya kan Pak ya? Hari ini emak beruntung. Karena hari ini untuk pertama kalinya emak bakal mengolah sarang burung walet ini. Bukan jadi minuman ya. Hayo, ada yang tahu gak mau diolah jadi apa? Emak mau bikin sup sayur burung walet. Nah, bahan utamanya aja udah istimewa. Bahan pelengkapnya cukup emak siapin wortel, kentang, dan bubu dapur. Sayur-sayurannya wajib dicuci bersih ya sebelum dipotong-potong. Ini Pak, sayurannya udah siap. Sekarang kita masak. Tapi emak masih mau diajarin nih. Gimana cara membersihkan sarang walet nih Pak? Ini sarang walet kan ini? Banyak bulunya. Kering ya? Kering ya. Kering, kalau mau membersihkan bulu-bulunya harus disiram? Harus disiram pakai air anget. Biar ini lembeng nanti kotorannya bisa ditarik. Oh iya. Kalau gak lembeng nanti patah-patah. Patah-patah. Setelah 10 menit, sarang walet akan mengembang kayak gini. Bagusnya emak saring dulu airnya. Tapi bulu-bulu burung waletnya masih ada yang nempel tuh. Jadi harus dicabuti dulu deh. Uh susahnya ini Pak. Ini tuh dari air liur ya Pak ya? Bau putih, jeng-jengkol. Jika nak, iya nuang iya kamerah amin. Nuang jengkol, jeng putih. Yuk mulai rebus sayurannya. Tambahkan bumbu penyedap. Kemudian setelah mendidih, masukkan sarang waletnya. Tuh kameramen. Asap. Yang godas lera tuh kameramen. Pokoknya mantep ini. Sayur sarang walet. Sub sayur sarang walet ala emak Enah sudah matang. Pasti penasaran sama rasanya kan? Rasanya tuh kenyal. Kayak bihun ya Pak ya. Terusnya saya makan bihun. Ada kenyal-kenyalnya. Sarang walet itu banyak banget khasiatnya. Buat naikin stamina. Tadi udah capek-capek kita ambil. Makan sarang bulung walet. Pokoknya pulih kembali. Dan tempat cantik tuh bisa. Buat kecantikan ya Pak ya? Buat kolesterol. Nurunin kolesterol juga bisa. Buat nurunin demam anak. Yang demam mau anak, mau yang dewasa juga bisa. Mantap pisan kan manfaatnya. Pokoknya mah, petualangan emak hari ini tak terlupakan. Apalagi bisa masak sarang walet yang super mahal ini. Mantap surantap. Aos pisan. Sada ya nak. Sekarang emak lagi di perjalanan menuju lokasi yang banyak ikannya nih. Semalem teh di daerah rumah emak hujan terus-terusan. Biasanya teh kalau sudah begitu dirawa bakal banyak ikan. Nah, ini dia rawanya. Tuh, ternyata yang kesini bukan cuma emak aja. Warlock alias warga lokal juga gak menyanyiakan kesempatan dapet ikan banyak nih. Bantuin buangan ininya. Oh, ikan jahir itu. Jahir. Jahir. Bisa nyepetnya. Coba. Tuh kan, belum lama emak cembur ke rawa udah dapet aja nih ikannya. Dia ada. Wow. Ini emak kesempatan banget. Gimana ini ngelepasin? Cuma ikan tawes cuma. Tawes. Ada nih teh hafal pisan sama jenis ikan yang ada di sini. Kayaknya dia udah biasa cari ikan di rawa ini. Alhamdulillah. Dapet yang gede. Nah, ikan-ikan ini sebenarnya berasal dari tambak-tambak ikan yang jebol karena air meluap akibat hujan semaleman. Ikan-ikan dari tambak jadi pindah ke rawa deh. Saat cuaca mendung, udah tanda-tanda mau hujan, semua gerak cepat untuk pasang jaring. Jadi besoknya pas jaring diangkat banyak ikan yang sudah tersangkut. Nah, biak sebapak yang punya jaring. Sama tuh, beberapa... Satu, dua, tiga ya, banyak ya? Ada sembilan. Sembilan jaring? Uh, ada sembilan jaring. Aduh, yuk, tuh. Oh, iya tuh. Saya tahu. Aduh, yuk, jajar. Oh, sampe ramen nanti lepas. Eh, eh, eh. Apa itu? Oh, 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 oh. Si Adani dapet ular. Ih, serem banget. Bicen, Dani. Nilai. Orang mati nih. Si Adani teh, bercandanya suka keterlaluan. Ih, ular mati malah dimainin. Ih. Kita pindah tempat nih. Kata kameramen, di sini juga banyak ikannya. Tuh, ini dalam nggak ya? Tinggal, cetek. Tapi kayaknya dalam. Dalam nggak, ya? Ini si Adani sama kameramen bener-bener ya. Malah ngejahirlin emak. Emak, sampe basah kuyuk kayak gini. Nyebelin. Adik-adik di rumah, jangan diikutin ya. Teman-teman emak emang suka gitu. Nih ada nih. Nih, ini mah jairnya kayak gini nih. Belang-belang. Wow. Kayak rapu. Lambbek. Lambbek. Terserah. Emak masih bete gara-gara kelakuan mereka. Diamin aja ah, biar mereka merasa bersalah. Oh iya, Sadayana. Yang suka cari ikan di rawa begini bukan cuma emak, Adani, dan kameramen aja. Pak Dudung alias bapaknya emak juga suka. Si bapak malah sampe bawa jaring untuk ngejala ikan di rawa. Ikan yang didapat memang nggak main-main. Lumayan banyak untuk lauk makan sekeluarga. Ya, beginilah beruntungnya hidup di desa. Rawa kebanjiran aja bisa jadi sumber rezeki. Alhamdulillah. Tangkapan kita hari ini. Alhamdulillah. Lumayan banyak. Tadi berapa set jaring ini? Ada sembilan set jaring ini. Sembilan. Wah, banyak banget ini hasil tangkapannya. Dari sembilan set jaring yang kita tangkap, isinya nggak cuma ikan loh. Tapi bisa dapat berbagai macam jenis tangkapan. Ini kepenting enak? Enak. Dipelas, namanya? Dipelas, digoreng, enak. Goreng enak. Oh iya, tadi si bapak dapat ikan yang kecil-kecil. Ini enak buat dibuat rempeyek. Tuh, ada tutup juga. Mau masak ah. Tapi kayaknya ini tutupnya cuma sedikit. Nanti mau cari lagi. Bantuin ya, kameramen. Dengan diam aja kamu. Tuh, dapat kijing. Kotok kijing. Nah, ini juga masih ada nih. Masak besar ini mah judulnya. Manta pisang. Semua bahannya udah siap. Sekarang tinggal kita masak. Eits, ada yang lupa. Sedangnya mau nge-nge singkong dulu. Sebentar ya. Sebentar. Daun singkongnya buat lalapan sadaya, nak. Nah, pertama emak mau bikin rempeyek dari ikan teri. Emak tumbuk bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Bumbu halusnya dicampur dengan tepung beras. Tuang air sedikit demi sedikit. Karena tangkapan ikan terinya banyak, jadi weh emak kepikiran untuk bikin rempeyek. Sekarang, masukkan bumbu penyedap, garam, dan juga daun bawang. Campurkan terinya sedikit-sedikit ya. Jangan terlalu banyak-banyak dulu. Dua sendok aja. Sekarang siap untuk goreng. Goreng rempeyek mah. Yang penting minyaknya panas. Adonan dituang jangan terlalu banyak. Biar hasilnya renyah dan apinya jangan kebesaran, supaya nggak gosong. Sampai buatan emak nggak pelit isinya. Mujair bakarnya mantap pisan ini sadaya nak. Untuk bumbu olesnya mah gampang. Cuma garam, bawang putih, jahe, minyak, sama sedikit kecap. Bener ya, lamin banget ya. Mau bikin bumbu cobak dulu ya. Ada cabai kawit, bawang merah, bawang putih, garam, jahe, kuncur, dan yang terakhir, konjek. Biar ada asam-asamnya gitu. Biar lebih suger. Mau sumbuk sampai halus. Sekarang tinggal tambahkan kecap manis. Luar biasa banyak makanan yang emak masak hari ini. Emak kayak jadi tuan rumah buat Arisan aja nih. Siapa yang suka makan pisang? Sukanya makan jenis pisang apa? Nah, kalau pisang hutan, Sadayana udah pernah makan belum? Kalau belum nggak apa-apa. Biar emak ceritain rasanya gimana ya. Kita tebang pohonnya supaya dapat buah dan batangnya sekaligus. Kancang-kancang. Pisangnya udah habis yang... Biji umupu tak lepinkan. Biji semua. Secara umum, tanaman pisang teh terbagi jadi dua kelompok. Ada pisang budidaya dan pisang liar. Yang biasa kita makan sehari-hari mah kelompok pisang budidaya. Buahnya teh tanpa biji. Jadi bisa langsung kita lep. Sementara pisang hutan yang sedang kita tebang ini masuk ke kelompok pisang liar. Umumnya pisang liar bisa dicirikan dari habitatnya yang tumbuh di hutan. Dan biji di dalam buahnya banyak sekali. Meski rasanya manis, tapi makan buah pisang hutan ini butuh kesabaran, Sadayana. Karena harus memisahkan biji dari buahnya di dalam mulut. Masih dipengen ngicip juga. Kalau tadi kan baru si Adani atuh. Oh, kok isinya? Biji. Biji semua. Biji. Tuh, umbutnya kayak gitu tuh. Bapak lagi ya. Ambil umbut pisangnya. Hutan di Desa Kar, Saratu Kabupaten Pangandaran ini banyak ditumbuhi pisang-pisang liar seperti ini. Meski buahnya belum bisa manikmati, tapi umbut pisangnya ini tetap juara lah kalau buat dijadikan bahan masakan. Umbut pisang yang bagus itu ada pada pohon pisang yang masih muda dan belum berubah. Setelah pohonnya kita tebang, kupas semua lapisan dari batang pohonnya sampai kita menemukan bagian tengahnya seperti ini. Inilah yang dinamakan umbut pisang. Rencananya hari ini mau pergi ke air terjun. Air terjunnya ada di tengah hutan. Tapi kebetulan tadi di jalan nemuin pisang hutan atau pisang leweng. Nah ini humutnya. Lumayan buat bekal nanti di air terjun. Buat makan-makan. Di sana kurang lebihnya lokasi air terjun tujuan kita. Kalau dilihat dari sini kelihatannya dekat ya. Padahal perjalanan menuju ke sana cukup jauh dan terjal. Karena itu kita isi tenaga dulu ya. Menu masakan kali ini adalah umbut pisang dengan bumbu yang sangat sederhana. Masakannya bakal memakan sebagian dan dijadikan bekal untuk dilahap di pinggir air terjun nanti. Sekarang kita waktunya menuju ke air terjun. Tapi sebelum kita menuju ke air terjun, mau cari-cari buah-buahan hutan dulu. Barangkali ada buah-buahan yang udah berbuah. Jarak dari lokasi emak masak menuju air terjunnya cukup jauh. Kalau jalan santai seperti ini bakal membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk bisa sampai ke sana. Medannya yang menanjak dan terjal membuat perjalanan ini cukup berat. Karena itu supaya tetap menyenangkan, kita sembari cari-cari buah hutan ya. Setiap perjalanan kita menemukan air yang sangat sugar. Untuk jalan menanjak seperti ini, kita mesti cari-cari pegangan ke pohon-pohon atau akar yang ada supaya tidak jatuh. Tidak ada akses lain mesti melewati tanjakan terjal ini. Alhamdulillah ada si kakek yang tahu jalan menuju ke sana. Ada buah hutan. Tadi kamu menemukan buah? Ada buah. Boleh enak dimakan? Enggak? Kakek ini adalah satu-satunya dari kami yang mengetahui akses jalan. Kakek sedang mencari akses yang tidak terlalu terjal. Tapi tidak ada jalan lain selain tanjakan ini, oi. Ini adalah pohon pulus. Kalau di sini itu namanya pohon pulus. Pohon pulus. Ini gatel banget ini kalau kena kulit. Kalau kena gatel, kaya kena ulet. Seperti kena ulet. Ulet bulu, ya. Si kakek lagi mikir keras tuh. Karena di jalan depan betul-betul sulit dilalui. Akhirnya kakek cari jalur lain. Yang ternyata juga masih terjal. Tapi masih lebih mudah sedikit lah dari sebelumnya. Aduh. Bentar lagi keras sampai. Tuh, alat berdepan mata. Beberapa kali kita hampir terkena longsoran batu. Setelah perjalanan yang berat dan menegangkan, akhirnya semuanya terbayarkan dengan keindahan air terjun ini. Orang sini biasa menyebutnya curug bula laklak batu ciung. Air terjun ini sangat jarang terjamah manusia loh. Ya pantas saja, soalnya akses jalannya pun sulit pisan. Tapi ini yang jadi pengalaman menakjubkan sekali buat emak dan teman-teman. Airnya segar banget. Berendam di sini bakal lupa deh sama capeknya perjalanan. Aduh. Rasa lelah terbayarkan dengan melihat air terjun yang ada di belakang tuh. Sudah banget. Air terjun yang jarang banget terjamah oleh orang-orang. Kita lanjutkan urusan yang tertunda tadi ya. Mari makan di pinggir air terjun. Ini sayur humut yang tadi ambil. Humut pohon pisang hutan nih. Ini pak. Pak mau pakai sayur. Nikmat sekali. Sandayana makan di saat lapar diiringi latar suara air terjun. Pakai daun. Semuanya menikmati masakan emak. Susahnya perjalanan tadi terbayarkan dengan makan bersama sambil menikmati alam yang luar biasa indah. Mantap surantap. Uy! Uy! Terima kasih telah menonton!